Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat olahan dari tahu yang pastinya enak banget bagi yang penasaran, ingin tahu cara buatnya dan bahannya apa saja, ikuti videonya sampai selesai ya langsung saja kita siapkan bahan-bahannya parut satu buah wortel ukuran besar kemudian potong satu batang daun bawang potong-potong hingga halus pindahkan ke wadah kemudian siapkan wadah masukkan satu buah tahu putih ukuran besar kurang lebih 500 gram haluskan tahu hingga halus ini sudah mulai halus kemudian masukkan wortel yang sudah diparut tadi daun bawang yang sudah dipotong-potong masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan masukkan 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir garam secukupnya masukkan 2 butir telur ayam 4 sendok makan tepung maizena kemudian aduk hingga tercampur rata ini sudah tercampur kemudian siapkan cetakan olesi cetakan dengan minyak siapkan dumpling secukupnya pertama-tama ambil adonan masukkan ke wadah tambahkan dumpling di atasnya seperti ini ulangi hingga selesai yang baru mampir jangan lupa subscribe dan menyalakan tombol loncengnya ya agar tahu resep terbaru dari dapur asna selamat menikmati ini sudah semua sisihkan kemudian rebus air hingga mendidih masukkan adonan tahu kukus hingga matang ini sudah matang pindahkan ke wadah dan dinginkan hingga penar-penar dingin ini sudah dingin keluarkan dari cetakan ini ya hasilnya seperti ini ulangi hingga selesai ini sudah kita keluarkan semua dari cetakan kemudian siapkan mangkok kemudian siapkan mangkok masukkan 2 sendok makan tepung terigu larutkan dengan air secukupnya ini seperti ini tambahkan sedikit kaldu bubuk siapkan tepung panir secukupnya untuk balutan pertama-tama kita celupkan tarutan tepung terigu kemudian belur dengan tepung panir ulangi hingga selesai kemudian panaskan minyak goreng secukupnya goreng menggunakan api sedang hingga matang balik-balik ini sudah matang kemudian angkat dan tiriskan pindahkan ke piring saji ini dia olahan tahu sudah jadi ini sangat cocok ditemani dengan saus atau mayonaise ya mari kita coba bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget burih kejunya juga lumer di dalam cocok untuk camilan atau untuk lauk makan ya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati